bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan untuk rekan-rekan teknik yang berbahagia kembali pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah materi sehubungan dengan sambungan geser atau share connection sebagai bagian dari pembahasan materi perkulian struktur komposit atau composite structure jika channel ini bermanfaat jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe serta untuk mendapatkan update video-video kami seputar pengetahuan tentang teknik sipil dan analisis struktur silahkan anda aktifkan bell notifikasi, selamat menyimak adapun fokus bahasan kali ini terkait dengan share connection adalah bagaimana perilaku sebuah sambungan geser baik itu yang bersifat no interaction tidak ada interaksi ataupun interaksi penuh atau full interaction disini kita akan meninjau berturut-turut bagaimana tegangan lentur atau bending stress yang terjadi tegangan geser maksimum yang terjadi sampai dengan bagaimana defleksinya termasuk juga di dalamnya dibahas tentang regangan logitidial searah sumber ek dan tegangan gaya geser di dalam arah vertikal untuk memudahkan penahaman kita tentang pengaruh dari share connection atau sambungan geser ini terhadap tegangan lentur dan tegangan geser diberikan sebuah contoh dua penampang balok beton dengan mutu beton epaksensi 25 MPa dan modulus elastisitasnya adalah 23.500 MPa disini dimensi penampang balok masing-masing berukuran 30 cm x 50 cm dengan panjang mentang balok adalah 6 meter beban merata diberikan di atas penampang balok sebesar 25 kN per meter baik untuk kondisi yang pertama yaitu no share connection maka berturut-turut tegangan lentur maksimum tegangan geser maksimum serta lendutan maksimum atau deflection maksimum deflection itu kita bisa evaluasi yang pertama untuk tegangan lentur maksimumnya kita menggunakan rumus tegangan lentur yang terdapat biasanya di analisis tiga bahan atau di mata kuliah mekanika bahan yaitu M x Y maksimum per inersia Y maksimum ini tidak lain adalah letak atau posisi daripada pusat berat atau center upgrade nah dalam kasus kita dimana penampang persegi disini maka kita pastikan bahwa Y maksimum adalah setengah daripada tinggi balok dan melalui subah rumus kita uraikan dimana moment itu sendiri disini diartikan adalah WL kuadrat per 16 karena dia bekerja pada dua penampang tadi WL kuadrat per 16 maka tegangan lentur bisa disederhana menjadi 3 WL kuadrat per 8 BH kuadrat dimana W adalah beban merata tadi kemudian B dan H adalah dimensi dari penampang balok beton nah disini kita dapatkan nilai tegangan lentur sebesar 4,5 MPa semua hitungan kita nyatakan 6 MPa berarti gaya atau beban dinyatakan dalam Newton dan dispesmen seperti perpindahan atau penampang jarak dinyatakan dalam milimeter begitu juga dengan maksimum shear stress atau tegangan geser maksimum tegangan geser maksimum disini didapatkan adalah 0,38 MPa kemudian lendutan yang terjadi lendutan maksimum seperti menggunakan beban merata yaitu 5 per 384 QL pangkat 4 dimana Q atau diganti dengan menjadi W per 2 jadi hanya setengahnya yang bekerja dan kita dapatkan formula terakhir adalah 5 WL pangkat 4 per 64 E BH pangkat 3 dengan E adalah modulus of elasticitas modulus of elasticity dari beton itu sendiri disini kita dapatkan lendutan yang bekerja adalah 1,87 mm selanjutnya kita akan mengevaluasi regangan yang bekerja dalam arah logik internal yaitu regangan X dan tinjauannya disini adalah 1 meter tetap masih dalam pinggiran atau fokus no shear connection jadi tidak ada efek dari geser sambungan geser nah regangan arah X itu adalah moment dalam arah Y yang maksimum jadi moment maksimumnya dibagi dengan EI moment dibagi EI itu sama dengan regangan arah logik internal nah kemudian disini kita peroleh bahwa regangan yang terjadi arah logik ini menarik adalah 0,002 non-dimensional karena regangan tidak memiliki kesatuan selanjutnya untuk momentnya kita akan hitung dapat diperoleh 50 MN dan bisa dilihat pada gambar terdapat slip jadi kalau tidak ada efek daripada sambungan geser maka terjadi slip S maksimum itu dihitung disini diperoleh 0,11 mm dalam tinjauan 1 meter seperti halnya pada kondisi non-shield connection atau tidak ada efek atau pengaruh dari sambungan biasanya maka pada kondisi full interaction ini atau interaksi kita juga menghitung tegangan lentur dan tegangan geser maksimum untuk tegangan lentur maksimum bedanya adalah momentnya kita hitung menjadi WL kuadrat per 8 kemudian disini kita dapatkan moment lenturnya terjadi adalah 2,25 MPa untuk beban merata 25 Nm karena 25 Nm itu sama saja dengan 25 Nm dengan dimensi penampang balok baton adalah 300 x 500 ukurannya kemudian vertical shear atau geser arah vertikal pada penampang X itu bisa adalah sama dengan beban merata dikali tinjauan X maka tegangan geser juga kita bisa masukkan rumusnya seperti rumus di awal menjadi 3 kali beban merata tinjauan X dibagi 4 kali dimensi luas tampang B kali H bagaimana mendapatkan moment maksimum shear stress atau tegangan geser maksimum maka X sama dengan L dan disini kita dapatkan tegangan maksimumnya atau pada tumpuan 0,375 Mbps kondisi full interaction maka lantutan diganti dihitung disini rumusnya sama 5WL pangkat 4 per 384 EI EI adalah kekakuan dari balok namun disini setelah EI digantikan dengan dimensi tampang dari balok yang akan kita perhitungkan disini menjadi per 256 E B kali H pangkat 3 dan kita perlahan lantutan untuk full interaction adalah 0,72 mm lebih kecil dari kondisi no shear tanpa adanya pengaruh dari sambungan geser nah begitu juga dengan shear correction harus didesain untuk arah geser logidera per satu satuan panjang atau VL yang mana diketahui sebagai aliran geser kita kenal sebagai aliran geser in this example it is given by diperoleh bahwa dengan ini maka tau x nya juga untuk aliran geser tegangan geser diperoleh 3W x per 4H jadi mengandalkan tegangan balok nah rumus kemudian dilakukan pendekatan jadi rumus untuk total share flow nya untuk setengah bentang diperoleh nilainya berdasarkan integrasi tentunya kita dapatkan total total geser aliran geser atau total share flow itu sama dengan 8WL W adalah beban merata tadi maka kita peroleh 1200 kN kita pakai satuan meter karena untuk aliran geser dalam satuan kN berdasarkan desain elastis penghubung-penghubung geser ini ditempatkan dengan jarak yang telah ditentukan dari aliran geser atau share flow nya selanjutnya untuk tahanan geser desain desain tahanan geser dari masing-masing konektor atau masing-masing penghubung geser ini atau kita sebut sebagai PRD itu harus paling tidak sudah ditentukan terlebih dahulu nilai P nya yang berdasarkan persamaan VVL jadi VL itu adalah share flow nya tadi itu harus lebih besar dari PRD dari PRD adalah nilai tahanan geser masing-masing satu buah konektor nah untuk kapasitas nominalnya diberikan persamaan seperti yang berikut yaitu 4 kali PRD kali H tadi tinggi baloknya dibagi 3 kali beban merata atau beban yang merja dikalikan tinjauan X nya nah persamaan ini jika kita plotkan dalam sebuah grafik gitu ya yang kita sebut sebagai share flow for tangular spacing of connectors nah dia akan semakin besar dan ini pada posisi L per 2 ada posisi L per 2 atau di tengah-tengah bentang berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam materi ini yang pertama adalah composite structures of steel and concrete oleh Arfi Jansad saya menggunakan referensi ini kemudian beberapa bacaan lain yaitu analysis and design of steel and composite structures dari Xing Kuan Liang dan mechanics of composite structures oleh Hebeler nanti silahkan untuk dibandingkan sebagai bahan referensi demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang share connector atau pembungan share baik untuk kondisi tanpa ada pengaruh dari share connector itu sendiri dan kemudian share connector dengan interaksi penuh mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi jika channel ini bermanfaat jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari video kami sesungguhkan dengan teknis sipil dan pengetahuan-pengetahuan alasnya struktur lainnya Anda bisa mengaktifkan bel notifikasi tetap berat tetap semangat dan tetap berbagi kepada kedua orang tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh